Intro Di minggu tanggal 17 April 2022 sebanyak 671 kejadian dengan rincian kejahatan sebanyak 655 kejadian pelanggaran tindak pidana ringan ada 2 kejadian kemudian bencana ada 5 kejadian dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban banyak 9 kejadian kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 237 kasus atau 26,57 persen pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 ada 892 kasus sedangkan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 ada 655 kasus apabila dilihat dari tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan dengan jumlah kejadian tertinggi antara lain yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan kejahatan atau curhat sebanyak 22 kasus kemudian ke 2 narkotika sebanyak 17 kasus ke 3 penggelapan sebanyak 16 kasus yang ke 4 curhan moroda 2 sebanyak 40 kasus Dan yang kelima adalah pencurian dengan kekerasan atau curah sebanyak 11 kasus. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran lau lintas ada 37 kejadian, dengan penilangan tilang ada 37 kejadian. Kemudian kami sampaikan update terkait kasus Fahrenheit. Dapat disampaikan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi korban sebanyak 27 orang dengan total kerugian Rp124.495.439.139. Kemudian penyidik juga telah memeriksa saksi terkait banyak 20 saksi. Selanjutnya penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atas nama HS. Serta telah melakukan penyitan terhadap satu unit apartemen di Taman Anggrek harga Rp2 miliar, dan pemblokiran terhadap rekening terkait dengan nilai sekitar Rp44,5 miliar. Itu terkait dengan kasus Fahrenheit. Kemudian dapat kami sampaikan update berikutnya terkait platform Binomo Seperti yang telah disampaikan dalam surat penundaan pemeriksaan sebelumnya Bahwasannya pada hari ini, Senin tanggal 18 April 2022 Pukul 15.00, tersangka kasus Binomo atas nama inisial VK dan RP Datang memenuhi panggilan penyidik Dan saat ini masih berlangsung pengambilan keterangan terhadap kedua tersangka Terkait aliran dana hasil kejahatan IKA Kejahatan dilakukan oleh tersangka IKA Yang ada di dalam beberapa rekeningnya Sedangkan untuk tersangka atas nama NK Jadwalkan memenuhi panggilan penyidik pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Kemudian dapat kami sampaikan juga update terkait kasus platform DNA Pro Kami dapat sampaikan terkait penerbitan red notice Oleh penyidik sudah dilakukan dengan melakukan pengiriman surat ke Div Ubin Terpori Untuk dimintakan penerbitannya ke Interpol Ada pun surat permintaan juga dilengkapi dengan data perintasan dari Dirjen Imigrasi Bahwa ketiga tersangka DPO Yaitu inisialnya DZ Kemudian DA dan FE Yang diduga berpergian keluar Indonesia Penyidik juga telah melakukan aset tracing dengan melakukan follow of money Berupa analisa rekening-rekening yang mencurigakan Dan juga melakukan pemerisaan saksi Dan pemerisaan tambahan para tersangka untuk melengkapi berkas Kemudian selanjutnya dapat kami sampaikan update Terkait kasus DS atau platform kwitek Ada pun perkembangan yang dapat disampaikan Yang pertama adalah berkas perkara atas nama tersangka DMT alias DS Oleh penyidik telah dikirimkan ke Kejahatan Agung Tah atau Tah pertama pada hari ini Senin Tanggal 18 April 2022 Kemudian total saksi yang telah diperiksa sebanyak 64 orang Dengan total ahli sebanyak 10 orang Update uang dan barang sitaan terakhir Yang pertama adalah 17 Maret 2002 dari sodara MAJ alias AH Satu buah tas pria merk Christian Dior Kemudian tanggal 22 Maret 2022 Dari sodara MR alias RB 100 lembar uang tunai 100 ribuan Benilai 10 juta Kemudian yang ketiga tanggal 25 Maret 2022 Dari tersangka DMT alias DS uang tunai sebesar 1 miliar Yang keempat tanggal 25 Maret 2022 Dari sodara DB dan atau dari Jabar Quick Response Dan ini sebab Pak Guyuban atau kelompok Yaitu 7500 lembar uang tunai 100 ribuan Senilai 750 juta Dan 600 lembar uang tunai 50 ribuan Senilai 300 juta Tanggal 28 Maret 2022 Dari sodara RO alias RA Uang tunai sebesar 950 juta Terhadap tersangka lainnya yang diduga terkait dengan tersangka DMT alias DS Sedang dilakukan penyelidikan intensif Demikian yang dapat kami sampaikan pada rilis pada hari ini Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sudah kita tanyakan ke teman penyidik Nanti penyidik akan memberikan update-nya Yang terkait yang tadi informasi itu juga sudah kita tanyakan Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media Saya rangkum Itu memang saya tanyakan ke penyidik Ada beberapa yang kita diminta untuk sabar menunggu Kita nanti akan diupdate Seperti contohnya Hari ini kan rencananya ada pemanggilan beberapa publik figur Tapi ada beberapa konfirmasi Ternyata minta berubah jadwal Ada yang rencananya besok Dan ada yang yang jelas minggu ini Ada beberapa publik figur yang Akan dimintakan kecerangan Termasuk Ada nama yang kemarin belum disampaikan Inisialnya R Pertanyaan harus hari Hari ini Terima kasih telah menonton!